Intro Om Swastiastu Umat Sudharma yang berbahagia Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana Yang berjudul Moderasi Beragama dalam Pandangan Hindu Sebelum saya membawakan Dharma Wacana Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Nimade Dewi Chandrawati Saya merupakan penyuluh agama Hindu Non-PNS Kabupaten Luwuk Timur Umat Sudharma yang berbahagia Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta tata kaedah yang mengatur Serta tata kaedah yang berhubungan dengan budaya Beberapa agama juga memiliki mitologi Simbol-simbol dan sejarah suci Yang dapat menjelaskan makna dan asal-usul kehidupan Di Indonesia ada enam agama yang diakui Yaitu agama Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Dan Kongwuju Keberagaman agama yang dianud oleh masyarakat Indonesia Keberagaman agama yang dianud oleh masyarakat Indonesia Justru akan menimbulkan konflik Salah satunya adalah sikap kripa Salah satunya adalah sikap ekstrim bagi pemeluknya Karena agama itu adalah hal yang sakral Hal yang suci Yang tidak bisa disentuh oleh hal-hal yang kritis Umat Sudharma yang berbahagia Dengan agama orang-orang bisa saling mencintai Dengan agama pula orang-orang bisa saling menyakiti Membenci Bahkan membunuh Itulah sebabnya moderasi beragama harus selalu kita tenangkan terhadap masyarakat Indonesia Untuk menciptakan keharmonisan Moderasi beragama merupakan cara pandang Sikap dan perilaku kita dalam memahami Moderasi beragama Moderasi beragama merupakan cara pandang Sikap dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat Atau tidak berlebih-lebihan dalam beragama Moderasi itu sendiri menuntut kita menjadi penengah Dalam suatu persoalan Khususnya dalam lingkup agama Dalam Hindu yang merupakan agama spiritual Dalam Hindu yang merupakan agama spiritual Tentu saja sangat mudah untuk ditemukan mantra-mantra Ajaran-ajaran Doa-doa dan seloka-seloka Yang berhubungan dengan moderasi beragama Salah satunya adalah ajaran Tatuam Asi Umat Sudharma yang berbahagia Tatuam Asi merupakan ajaran agama Hindu Yang berasal dari bahasa samsekerta Yang terdiri dari tiga kata Yaitu Tat yang artinya kamu Tuam yang artinya dia Dan Asi artinya adalah Atau yang biasa kita terkenal dengan Kamu adalah aku Dan aku adalah kamu Dari makna katanya saja Dapat kita lihat bahwa Tatuam Asi Dari makna katanya saja Dapat kita lihat bahwa Tatuam Asi merupakan ajaran Yang menyebutkan bahwa semua makhluk itu Sama Tatuam Asi mengajarkan kita sifat Saling asah, asih, dan asuh antarumat beragama Kita diajarkan untuk saling bergotong royong Dan tidak menyakiti Sesama Sebab Kamu adalah aku Dan aku adalah kamu Umat Sudarma yang berbahagia Dalam kitab Sarasa Muscaya Seloka 136 Dikatakan Bila orang itu Sangat sayang pada hidupnya Apa sebabnya Ia ingin Memusnahkan hidup orang lain Segala sesuatu yang akan dapat Menyenangkan dirinya Mestinya Itu yang dicita-citakan Terhadap makhluk lain Dalam kitab tersebut Sudah jelas Bahwa sesuatu yang dapat Menyenangkan diri kita sendiri Itu pula yang harus kita lakukan Terhadap orang lain Untuk itulah pentingnya Bermoderasi agama Dengan tanpa menyakiti Keyakinan lain Untuk itulah pentingnya Bermoderasi agama Sebab Dengan tanpa menyakiti Keyakinan orang lain Untuk itulah Pentingnya bermoderasi agama Sebab Dengan tanpa menyakiti Keyakinan lain Apabila kita Menyakiti Keyakinan lain Belum 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 Dalam kitab tersebut Sudah jelas Bahwa Sesuatu yang dapat Menyenangkan diri kita sendiri Itu pula yang harus Kita lakukan Kepada orang lain Untuk itulah Pentingnya Bermoderasi agama Dengan tanpa Menyakiti Keyakinan lain Keyakinan lain Sebab Apabila Kita Menyakiti Keyakinan lain Sama Seperti kita Menyakiti Kita Sendiri Bapak Bapak Ibu Umat Sudharma Yang Berbahagia Apa Yang Sesungguhnya Diajarkan Dalam Agama Hindu Adalah Pluralisme Beragama Beragama Dengan Cara Yang Modern Bukan Beragama Dengan Cara Yang Ekstrim Dan Intoleran Terhadap Perbedaan Perbedaan Ritual Atau Acara Agama Sebagai Umat Hindu Kita Harus Mengedepankan Tatua Agama Hindu Dengan Menghindari Pesan-pesan Yang Mengandung Ujaran Kebencian Menjelek-jelekkan Sesama Menjelek-jelekkan Sesama Manusia Menebar Fitnah Dan Menyebarkan Berita-berita Yang Belum Jelas Kebenarannya Kita Sebagai Umat Hindu Harus Berupaya Untuk Lebih Mengedepankan Moderasi Beragama Dengan Dasar Tatuam Asing Umat Sudharma Yang Berbahagia Demikian Dharma Wacana Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Sebab Saya Hanya Manusia Biasa Saya Tutup Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om